Intro Belajar jadi pribadi jujur Halo semuanya, salam sehat untuk kita semuanya Saya Mr. Dewa akan membagikan senin inspirasi tentang kejujuran Oke, simak video berikut ini Bersikap jujur itu memang terkadang sulit untuk dilakukan Jujur dan bohong seakan sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh banyak orang Dan tidak menutup kemungkinan kalau kamu juga sering melakukannya Kamu hanya tinggal pilih ingin menjadi pribadi yang jujur atau senang hidup penuh dengan kebohongan Meski bersikap jujur itu sulit, tapi kejujuran adalah karakter penting dalam kehidupan Orang yang jujur sudah pasti dipercaya oleh banyak orang Ketika jujur, kamu mampu mengendalikan emosi dan situasi yang mana akan menghasilkan komunikasi dan relasi yang baik dengan orang sekitar Meski hingga saat ini kerap berbohong, coba perlahan-lahan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan 5 cara ini Jujur pada diri sendiri Sebelum kamu berkata jujur kepada orang lain, kamu harus belajar untuk jujur pada diri sendiri Kamu harus ingat, kalau tidak ada yang mengenal dirimu lebih baik daripada diri sendiri Coba belajar untuk jujur dengan apa yang kamu rasakan saat ini Apa yang kamu inginkan Pertanyaan-pertanyaan ini bagus untuk memahami apa yang kamu rasakan saat ini Dengan jujur pada diri sendiri, kamu tahu apa yang harus dikatakan dan diperhatikan Pahami apa yang membuat kamu ingin berbohong Mungkin tanpa disadari, kalau berbohong kepada orang lain itu bukan karena niat untuk menyakiti hatinya Tapi lebih condong untuk menghindari masalah dan argumen Yang rumit tentang ini adalah sekalinya sudah berbohong akan menyebabkan kebohongan lain Yang semula berbohong karena hal kecil, lama-kelamaan ketahian menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya Kamu harus paham betul apa yang sebenarnya membuatmu ingin berbohong Kamu harus menghapus asumsi kalau berbohong itu menyenangkan Coba sekali menempatkan diri pada orang yang kamu bohongi Karena sejatinya, ia lebih suka diberitahu kebenaran meski sakit sekalipun Jadilah dirimu sendiri Kamu harus mengakui siapa dirimu sebenarnya Jujur itu memang sulit, apalagi kalau harus jujur pada diri sendiri Tidak ada yang lebih indah dari seseorang yang sepenuhnya menerima dirinya apa adanya Termasuk kekurangan yang dimilikinya Akui kesalahan yang sudah diperbuat Cara belajar untuk menjadi pribadi lebih jujur selanjutnya adalah Mengakui kesalahan diri Akui kesalahan yang telah kamu perbuat dan bangun sikap untuk memperbaiki kesalahan tersebut Daripada menyembunyikannya Kamu perlu ingat, kalau tidak bisa mengubah diri dalam waktu singkat semuanya butuh proses Terimalah kalau kamu sudah melakukan kesalahan dan bersumpah tidak akan mengulanginya lagi Jadilah pribadi bijaksana Ada pepatah yang mengatakan Kejujuran tanpa kebijaksanaan adalah kekejaman Bijaksana itu penting Inilah alasan mengapa harus memilih kata sebelum mengatakan kepada orang lain Agar tidak ada usapan yang menjunggung hatinya Bersikap jujur itu memiliki konsekuensi di dalamnya Berbelas kasih bukan menutuh Bersikap baik tetapi juga harus siap menerima reaksi dari orang sekitar saat kamu berkata kejujuran Kejujuran adalah suatu hal yang tak ternilai Dengan kejujuran akan datang kepadamu kepercayaan dan kebijaksanaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!